Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat berjumpa kembali dengan Putu Bunse Pada kesempatan kali ini Kami ingin Berbagi pengalaman Disini kita memiliki Satu bahan Amplas hitam Disini kami ingin Membuat setek batang pendek Dengan media pasir kali Kita potong dulu Terima kasih Untuk pangkal bawah Kita cukup Bersihkan saja seperti ini Mungkin Banyak kalau misalkan teman-teman itu memberikan Tutorial itu Selalu menggunakan prasang akar Menggunakan apa Bawang merah Terus terang kalau kami Ketika setek batang Tidak pernah Tidak pernah Menggunakan Rangsang Bawang merah Entah kenapa Saya tidak tahu Ini kita bersihkan Kita bersihkan Tujuannya ini Karena Amplas hitam ini Tergolong batangnya itu Mudah pecah Nah ini sudah pecah Yang penting kulitnya ini Yang bekas terkelupas itu bersih Sudah cukup Sebetulnya Kalau kami Mengelupas Bagian bawah ini Yang pertama Tujuannya adalah Untuk membersihkan Luka pecah Terus gergaji Kemudian Tujuan yang lain Adalah Harapannya Itu nanti Akar Itu kan keluarnya Nantikan dari sini Akarnya Jadi Nanti ada Jedah Karena ini ada batang Akhirnya itu Nanti belok Akan berbeda Kalau misalkan Nah Misalkan seperti ini Kalau misalkan Tidak dikelupas Itu akar itu Langsung Turun ke bawah Resiko patah itu Sangat Besar Kalau misalkan Dikelupas Seperti ini Itu langsung Kesamping Jadi Untuk patah Itu Lebih minim Akarnya Oke Sudah Kita Saya pakai Pesu Supaya Bekas Potongan Ini Hidang Oke Untuk Babian Atasnya Ini Kita Kasih Salop Atau Kalau misalkan Tidak ada Salop Pakai Lim kayu Juga bisa Yang penting Ini tertutup Terima Tidak ada Untuk Mengurangi Penguapan Dari potongan Ini Ya inilah hasilnya setelah kita salep kawan Sekarang Tinggal Menyiapkan Media pasirnya Untuk kita Setek Batang Inilah Media yang kita gunakan Yaitu Media pasir Kali kawan Yang Dulu Pernah Kami upload Untuk Pengambilan Pasir Kalinya Kita Langsung Setek Saja Ini Kenapa Tidak saya Tancapkan Karena Resiko Bulitnya Itu Nanti Rusak Karena Ini kan Pasir Jadi Saya Tata Dulu Baru Saya Kasih Media pasirnya Saya Isikan Karena Ampes Hitam Kulitnya Tipis Lawan Luka Nah Dibakutkan Kalau Luka Nanti Terjadi Pendusukan Ini Tidak Bisa Hidup Bagi 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 teman-teman Yang Menyaksikan Video ini Dan Merasa Ini Bisa Bermanfaat Atau Ada Manfaatnya Jangan lupa Untuk Tekan Tombol Like Dan Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sekarang Kemudian Aktifkan Tanda Loncengnya Supaya Nanti Ketika Kutubunse Mengupdate Video-video Yang Terbaru Terutama Perkembangan Dari Amplas Hitam Ini Teman-teman Langsung Dapat Notifikasinya Bagi Teman-teman Yang Sudah Like Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Semoga Sukses Untuk Kita Semua Mungkin Bagi Teman-teman Yang Sudah Berpengalaman Dalam Setek Batang Amplas Hitam Mohon Kritik Dan Sarannya Karena Ini Juga Pertama Kali Kami Setek Batang Pendek Karena Nanti Hidup Atau Mati Kami Akan Update Supaya Nantinya Bisa Memberi Gambaran Bagaimana Jika Kita Setek Batang Amplas Hitam Dengan Ruas Pendek Dan Lumayan Besar Batang Oke Oke Kita Siram Dengan Media Pasir Keuntungannya Itu adalah Ketika Disiram Ini Padat Ini Memadat Jadi Tidak Ada Rongga Yang Keluar Dari Bawah Yang Keluar Ke Atas Jadi Untuk Media Memang Kalau Pasir Itu Bagus Kalau Menurut Saya Cuman Kita Belum Pernah Setek Batang Amplas Hitam Dengan Ruas Pendek Seperti Ini Dan Kali Ini Kita Mencoba Pertama Kali Menggunakan Pasir Kali Jadi Untuk Hasilnya Kita Lihat Nanti Untuk Perkembangannya Nanti Kita Kita Akan Bagi Ke Teman Teman Semuanya Supaya Nanti Kita Sama Sama Mempelajari Mengetahui Media Dengan Pasir Ini Bagus Atau Tidak Kemudian Tingkat Keberhasilan Dari Setek Batang Amplas Hitam Dengan Ruas Pendek Ini Itu Seberapa Jadi Disini Kita Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Sepuluh Percobaan Batang Dan Jadikan Satu Ini Karena Tidak Tempat Tidak Muat Jadi Ini Jadi Dua Padah Oke Bagi Teman Teman Yang Mungkin Sudah Berpengalaman Yang Sudah Pernah Mencoba Setek Batang Amplas Hitam Dengan Ruas Pendek Tingkat Keberhasilannya Itu Seberapa Bisa Atau Tidak Mungkin Bagi Teman Teman Yang Sudah Berpengalaman Mohon Bantuan Untuk Informasinya Dengan Menulis Di Kolom Komentar Supaya Kami Juga Bisa Mempelajari Bisa Belajar Dengan Teman Teman Semuanya Dan Bagi Teman Teman Yang Masih Pemula Yang Belum Pernah Mencoba Amplas Hitam Mencoba Setek Batang Ruas Pendek Amplas Hitam Jangan Lupa Untuk Mengikuti Channel Putu Bunse Ini Dengan Cara Tekan Tombol Subscribe Dan Bunyikan Untuk Tanda Lonceng Supaya Nanti Ketika Putu Bunse Update Video Video Yang Terbaru Teman Teman Bisa Langsung Dapat Notifikasi Mungkin Ini Yang Bisa Kami Bagikan Semoga Masih Ada Manfaat Yang Bisa Diambil Walaupun Karena Kami Juga Masih Pemula Semoga Tetap Masih Ada Manfaat Untuk Bisa Kita Gunakan Minimal Untuk Menjadi Wawasan Untuk Kita Bersama Disini Kami Tidak Menggurui Kami Tidak Pinter Dalam Berbonse Tapi Kami Hanya Ingin Berbagi Pengalaman Kami Saja Jika Bermanfaat Syukur Alhamdulillah Kalau Misalkan Tidak Mohon Dikasih Kritik Dan Saranya Oke Sampai Jumpa Di video Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai